Halo semua, Infinix resmi meluncurkan HP smartphone terbaru miliknya, yaitu Infinix Zero X Series, yang terdiri dari Infinix Zero X Pro dan Infinix Zero X Neo. Nah, smartphone Infinix Zero X Series ini dibekali dengan keunggulan utamanya di sektor kamera, dengan dilengkapi fitur zoom mencapai 60 kali. Selain spesifikasi kamera yang diunggulkan oleh smartphone ini, spesifikasi penting lainnya di bawah smartphone ini cukup baik, dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, untuk tanpa informasi lebih lengkap dari keduanya, yuk simak videonya sampai usai. Sebelum lanjut ke informasinya, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya selalu mendapatkan update informasi gadget terbaru yang selalu kami update setiap minggunya. Jika sudah, yuk kita lanjut ke informasinya. Spesifikasi yang dibawa oleh Infinix Zero X Pro adalah smartphone ini hadir dengan layar yang luas, berukuran 6,67 inci dengan memakai panel AMOLED. Resolusi yang dibawa sudah Full HD 1080 x 2400 piksel, dengan rasio screen to body 86,5% dan memiliki tingkat kecerahan 799 nit, serta tingkat kerapatan pikselnya 399 ppi. Layar smartphone ini juga telah dilengkapi dengan refresh rate tinggi 120Hz, dan desain layar depannya memakai desain punch hole atau layar bertompel, sebagai wadah dari kamera selfie-nya. Nah, untuk spesifikasi kamera dari Infinix Zero X Pro merupakan salah satu unggulan dari smartphone ini. Infinix Zero X Pro membawa spesifikasi kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108MP, dengan dukungan OIS, yang terdiri atas lensa periscope moonshoot 8MP, dengan optical zoom 5x dan zoom hibrida 60x, yang telah didukung dengan OIS. Lalu ada kamera 8MP dengan sudut 120 derajat lensa ultrawide dan makro, sementara untuk kamera depannya beresolusi 16MP. Infinix Zero X Pro menjadi yang pertama yang menggabungkan 3 teknologi terbaik untuk kamera belakang smartphone, dengan 108MP-nya, 60x teleskop zoom, serta teknologi Optical Image Stabilization atau OIS. Fitur yang juga terdapat pada kamera ini yaitu mampu mengambil video dengan kualitas tinggi, dan video timelight seresolusi 4K. Lalu untuk masalah performanya, smartphone Infinix Zero X Pro mengandalkan chipset dari Mediatek menggunakan Helio G95, prosesor octa-core dengan fabrikasi 12nm. Prosesor ini juga didukung dengan RAM sebesar 8GB, dan memori internal 256GB. Infinix Zero X Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 4500mAh, dengan dukungan fast charging 45W. Fitur fast charging ini juga memakai teknologi dari TUV Rainline, yang mampu mengisi daya smartphone hingga 40% dalam waktu 15 menit saja. Nah, smartphone ini berjalan pada sistem operasi Android 11 dengan XOS 7.6. Fitur lainnya yang tersedia pada smartphone ini juga lengkap, dan untuk keamanan sidik jarinya pada smartphone ini menyatu dengan layar AMOLED-nya. Nah, untuk harga smartphone Infinix Zero X Pro di Indonesia dibanderol dengan harga mulai dari 4.649.000 rupiah, untuk harga flash sale-nya mulai 14 Oktober, dan 4.549.000 rupiah di tanggal 15 Oktober mendatang. Ada juga versi bundling-nya dengan TWS Infinix XE20, yang juga dirilis secara bersamaan dengan harga tambahan Rp100.000 saja. Harga normal untuk Infinix Zero X Pro nantinya adalah Rp4.899.000 rupiah. Sementara itu, untuk spesifikasi dari Infinix Zero X Neo hanya memiliki sedikit perbedaan. Kamera utama yang dibawah smartphone ini lebih rendah dengan resolusi 48MP. Berbeda dengan Infinix Zero X Pro yang memakai layar AMOLED, di Infinix Zero X Neo memakai layar IPS dengan refresh rate 90Hz. Namun, untuk Infinix Zero X Neo memiliki kapasitas baterai yang lebih besar, dengan kapasitas 5000 mAh, dengan pengisian cepat 18W. Dan untuk harganya, Infinix Zero X Neo dengan RAM 8GB dan internal 128GB dibanderol dengan harga Rp2.969.000 rupiah, selama sesi flash sale tanggal 8 Oktober 2021. Harga patelette branding juga sama, hanya tinggal menambahkan Rp100.000 saja. Sementara untuk harga normalnya, Infinix Zero X Neo adalah Rp3.199.000 rupiah. Nah, itu tadi informasi dari Infinix Zero X Series, yang telah resmi rilis di Indonesia. Nah, untuk informasi gadget terbaru lainnya, akan selalu kami update. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai usai, dan sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!